Sebelum orang penyembah-penyembah berhala masuk neraka, ini Ustaz ini dulu akan dilipar dengan Habib neraka. Di antaranya Ustaz tak punya lak, Ustaz yang kurang ajar kepada para Habib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang mahasiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala Kiai yang pakai surban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang mahasiat tersebut. Waktu saya masih di Habib Bahar, Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai. Belum Habib, satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 Kiai yang alim. Mana yang lebih mulia, seorang Habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu. Syarifun jahilun, Habib bodoh, lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Wa hiwayah, syarif afbal min sabi alimin, satu orang Habib, lebih utama, lebih mulia daripada tujuh orang yang alim. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, seperti yang kalian tahu bahwa video ini saya beri judul, Berhentilah membenci Habib Rizik dan Habib Bahar kalau kalian ingin masuk surga guys. Kenapa saya kasih judul seperti itu guys? Karena siapapun yang membenci habaib, terlebih membenci imam jumbo, Maksud saya membenci imam besar yaitu Habib Muhammad Rizik bin Husin Sihab Dan Habib Bahar bin Ali bin Subaid Maka kalian guys atau kita semua sudah dipastikan masuk neraka. Gimana guys? Masihkah kalian berani membenci mereka berdua? Atau minimal, masihkah berani kalian mengkritik mereka berdua? Ingat guys, seperti yang saya bilang tadi, bahwa resikonya tanpa ragu-ragu lagi Bahwa kita dipastikan masuk neraka. Dan ini bukan saya yang ngomong guys, saya hanya menirukan apa yang disampaikan oleh orang ini. Artinya, orang yang kurang ajar benci kepada habaib, apalagi sekelas imam besar kita Habib Rizik Sama saja yang kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah SWT. Neraka tempatnya. Orang yang kurang ajar ke Habib, neraka. Nak kau presiden ke, nak kau kejabat apa, tengas tinggi ke apa, kalau kau kurang ajar ke Habib. Itu sudah jelas pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Apa lagi yang dibenci sekelas imam besar kita, Habib Rizik bin Shihab. Habib Baham bin Sumit, apalagi Sultan Hamid II, yang beliau itu pangeran, dibenci. Apa kata Nabi Muhammad? Allah itu arti ingatlah, eh dengar kan kau. Bahasa-bahasa pun tiada gitu ya, dengar kan kau tubuh pinggau. Kata Nabi Muhammad, Barang siapa yang membenci keturunanku, keluarga ku, habaib, syarifah. Cucu Nabi Muhammad, Baik dia yang Habib yang soleh ke yang rajin ibadah, Atau Habib yang, mohon maaf Habibnya, ada Habib yang narkoba ke mabuk. Kan orang tanya saya, Memangnya kita perlu ngorban Habib yang mabuk itu? Memang kita perlu ngorban Habib yang narkoba-narkoba itu? Habib, kalau selain Habib, kayak saya nih, saya mulia nih, karena ilmu dengan akhlak dan ibadah. Jadi kalau saya tidak ibadah, tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, Dia tenang dengan orang, tidak akan dimuliakan. Beda kalau Habib. Habib mulia bukan karena ilmu, cuma akhlak dan ibadah. Yang Habib mulia yang tidak dipunyakan oleh orang-orang lain, Itu karena di dalam darah habaib. Itu ada darah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang yang nanya saya, Masa kita ada Habib ngakal mabuk, kita nak hormat, eh? Tak bisa, walaupun Habib mabuk hormat, wajib lah. Walaupun Habib mabuk, wajib kita hormat. Sampai-sampai Nabi bilang, Barang siapa kurang ajar kepada cucuku? Para habaib. Tidak ada Nabi bilang, Habib yang soleh, tidak ada. Nabi juga bilang, Barang siapa kurang ajar kepada cucuku? Para habaib, syarifah. Baik Habib yang soleh, Habib yang bermaksud pada Allah. Memangnya ya, Pakut adhani, sama dia kurang ajar kepada aku. Waman adhani, Pakut adhani, Pakut adhan Allah. Yang kurang ajar kepada habaib, Ya, kurang ajar kepada Nabi, Sama saja kurang ajar kepada Allah. Artinya, Orang yang kurang ajar, Benci kepada habaib, Apalagi sekelas imam besar kita, Habib Rizik, Sama saja kurang ajar kepada Nabi, Kurang ajar kepada Allah SWT. Ngerak ke tempatnya. Gimana guys? Luar biasa bukan konsekuensi, Yang akan kita dapatkan, Jika membenci habaib, Apalagi membenci imam besar, Habib Rizik, Dan Habib Bahar bin Semit guys. Disini saya jujur guys, Saya tidak berani memberikan komentar apapun, Apalagi membantah pernyataan orang yang ada di dalam video tadi. Karena, Seperti yang sama-sama kita dengar tadi, Bahwa, Orang tersebut mengeluarkan dalil guys. Sementara saya sendiri, Tidak menguasai ilmu hadis, Tidak menguasai ilmu tafsir, Dan seterusnya. Sehingga, Sekali lagi, Saya tidak mungkin memberikan komentar, Atau membantah pernyataan orang tersebut. Karena, Saya tidak bisa, Membedakan, Mana dalil yang kuat, Mana dalil yang lemah, Atau, Mana dalil yang palsu guys. Oleh karenanya, Saya berharap, Bagi kalian yang kebetulan, Menonton video ini, Tulis pendapat kalian, Di kolom komentar guys. Mengenai pernyataan orang tersebut, Bahwa, Benarkah, Kita, Pasti, Masuk neraka, Jika membenci, Kedua orang, Habib tersebut, Yaitu, Habib Rizik, Dan Habib Bahar. Dan pertanyaan yang kedua guys, Lalu bagaimana, Jika ada oknum Habib, Yang dengan bebasnya, Mencaci maki, Menghina, Memfitnah, Dan merendahkan, Bahkan juga, Mengatakan kata-kata kotor, Dan lain sebagainya, Kepada kiai-kiai kita, Apakah hal itu diperbolehkan? Dan apakah hal itu menjadi halal? Karena yang melakukan adalah, Seorang Habib, Yang mana di dalam tubuhnya, Mengalir, Darah baginda, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana guys, Kalau menurut kalian? Saya bertanya seperti ini, Bukan tanpa alasan guys, Karena, Orang yang, Ada di dalam video tadi, Yang mengatakan bahwa, Kita pasti masuk neraka, Jika membenci Habib, Sementara di sisi lain, Orang tersebut, Mencaci maki, Dan merendahkan, Kiai kita guys, Dia mengatakan bahwa, Telapak kaki Habib, Yang nakal, Yang maksiat, Memakai narkoba, Itu, Masih jauh lebih mulia, Dibanding, Dengan kepala kiai, Yang pakai sorban, Nah ini kan pernyataan, Yang menurut saya, Sangat luar biasa, Merendahkan, Dan menghinanya guys, Seperti apa videonya, Yuk langsung saja, Kita lihat video berikut ini, Maka dia akan dilemparkan, Kedalam api neraka, Sebelum orang penyembah, Penyembah berhala masuk neraka, Ini ustaz ini dulu, Akan dilemparkan dalam api neraka, Di antaranya ustaz tak punya, LAK, Ustaz yang kurang ajar, Kepada para baib, Telapak kaki Habib, Yang nakal, Telapak kaki Habib, Yang narkoba, Yang maksiat, Yang nakal, Yang kotor, Dibandingkan, Kepala kiai, Yang pakai sorban, Masih lebih mulia, Telapak kaki Habib, Yang maksiat tersebut, Ya guys, Itulah videonya, Dan tadi saya sudah putarkan, Dua video sekaligus, Yang berbeda ya tentunya, Tapi dengan, Orang yang sama guys, Di video yang pertama, Dia mengatakan bahwa, Kita harus mencintai, Menghargai, Dan menghormati habaib, Bahkan sekalipun Habib tersebut, Maksiat, Jauh dari ahlak baginda, Nabi Muhammad SAW, Kita tetap, Wajib mencintai, Dan tidak boleh, Membenci, Karena sekali timbul, Rasa benci, Di dalam hati kita guys, Kepada Habib, Maka, Sudah pasti, Kita, Masuk neraka, Itulah yang dikatakan, Oleh orang tersebut, Sementara di video yang kedua guys, Dengan entengnya, Dia merendahkan, Dan menghina Kiai, Sampai-sampai, Dia bandingkan, Telapak kaki Habib, Yang maksiat, Masih lebih mulia, Dibanding, Dengan kepala Kiai, Sebenarnya dari sini, Kita sudah bisa, Menilai guys ya, Bahwa, Betapa rusaknya, Cara berpikirnya, Orang ini, Kenapa? Karena seakan-akan, Kita, Hanya diwajibkan, Untuk menghormati, Dan mencintai, Habib saja, Sementara kepada Kiai, Dan kepada orang-orang, Yang bukan Habib, Kita bebas, Mencacimaki, Menghina, Dan merendahkan, Itulah kenapa, Saya mengatakan, Bahwa, Betapa rusaknya, Cara berpikirnya, Orang ini guys, Karena setahu saya, Islam itu adalah, Agama damai, Dan penuh cinta, Islam selalu mengajak kita, Untuk berbuat baik, Dan menghindari kebencian, Artinya, Kita sebagai umat Islam, Memang diwajibkan, Saling menghormati, Menghargai, Dan mencintai, Kepada sesama, Bukan hanya kepada Habib saja, Bahkan, Kepada mereka, Yang berbeda agama pun, Kita tetap harus, Saling menghargai, Dan saling menghormati guys, Apalagi, Kepada, Para Kiai kita, Ya guys, Itulah pendapat saya, Mengenai orang ini, Kurang lebihnya, Saya mohon maaf, Sekian video kali ini, Semoga bermanfaat, Dan terima kasih, Terima kasih telah menonton, Terima kasih.